Welcome to Bethlehem Bible Talk Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali bertemu dan kita kembali bersyukur untuk setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa luar biasa dalam kehidupan kita tema kita hari ini adalah Bahaya Sandagurau bacaan dari Amsal 26 ayat 17 sampai 28 saya akan bacakan ayat 18 dan 19 seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata aku hanya bersandagurau Bapak Ibu terkasih ini peringatan dari penulis untuk mereka yang suka memperdaya orang lain yang suka bersandagurau atau suka bercanda memperdaya itu melakukan tipu muslihat atau menipu atau siasat untuk menjatuhkan orang lain kalau kita perhatikan dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan mereka yang suka memperdaya orang lain sama halnya dibaratkan dengan orang gila kita tahu orang gila adalah istilah umum tentang orang yang mengalami gangguan jiwa yang parah secara historis konsep ini telah digunakan dalam berbagai cara di lingkungan dunia lebih sering digunakan istilah gangguan jiwa dimana ini merupakan manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorasi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam hal bertingkah laku ini maksud dari orang gila secara umum mereka yang suka memperdaya atau menipu dikatakan sama halnya seperti orang gila yang asal-asalan menembakkan panah api dan juga panah maut yang berarti kalau kita cerna dengan sederhana mereka yang suka menipu seperti seorang yang sedang membangun kehancuran keamarahan dan kerusakan dan diibaratkan seperti panah api yang kapan saja bisa membumi hanguskan suatu kota Bapak Ibu terkasih penulis dengan tegas dan yakin mengingatkan bahwa orang yang memperdaya atau menipu bukanlah perbuatan yang dianggap sebelah mata atau perkara enteng memperdaya bukanlah bagian untuk bersenda gurau atau bercanda memperdaya atau menipu adalah hal serius yang bisa pastinya melukai orang lain mereka yang suka melakukan ini sekali lagi digambarkan seperti orang gila orang yang sudah tidak lagi sadar dengan apa yang diperbuat dan dilakukan Bapak Ibu terkasih sering halnya juga dalam hidup kita kita tak sadar bercanda dengan orang lain kita ngerjain orang lain orang itu tersinggung, tersakiti dan selanjutnya kita hanya berkata aku bersenda gurau nah dengan tegas kita belajar hari ini bagaimana memperdaya orang lain bukanlah hal yang bisa disepelekan karena bisa melukai orang banyak bercanda atau bergurau memang adalah bagian penting dalam kehidupan kita karena dengan bercanda kita bisa saling mengakrapkan diri antara satu dengan yang lainnya dengan bergurau kita juga dapat saling menghibur hati bukankah kita pun juga sering melakukannya di dalam keseharian tetapi kita juga harus tahu batasannya hari ini diingatkan karena gurauan yang kebebasan justru dapat berakibat fatal gurauan yang terlampau jauh melewati kewajaran justru akan menjadi senjata maut yang menghancurkan hati orang-orang yang mendengarnya jadi mari kita sama-sama hati-hati dengan bahaya canda gurau mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur untuk hirmanmu yang mengajarkan kami untuk dapat terus berhati-hati dalam menjaga sikap dan tindakan kami hari lepas hari kami sungguh rindu kami juga dapat terus melihat dan melakukan apapun yang hirman Tuhan perintahkan yang disurahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus Allah yang hidup Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati setiap kita Demikianlah Bible Talk hari ini Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati setiap kita